Hai cantik, ketemu lagi sama aku Stefania Delia Yeay, di video kali ini aku mau kasih tau tips ke temen-temen ke para cantik-cantik yang ada di luar sana cara untuk mencerahkan wajah kita sekaligus untuk menghilangkan noda-noda bekas jerawat yang hitam-hitam gitu loh temen-temen disini aku udah pake selama seminggu dan ini menurut aku worth it banget dipake buat temen-temen maskeran dan amu banget untuk menghilangkan noda-noda bekas jerawat di wajah temen-temen so untuk itu sebelum ke videonya jangan lupa untuk di like dulu videonya dan di subscribe buat temen-temen yang belum subscribe subscribe ya so langsung aja kita mulai videonya nah pertama-tama aku siapin jeruk nipis nah yang kayak gini nih cantik jeruk nipis satu aja ini juga bisa dipake untuk semingguan nah selananya gampang banget temen-temen aku potong si jeruk nipisnya ini ini udah aku potong kayak gini ya temen-temen nah lalu biasanya aku pakenya setiap sore setelah pulang dari kantor aku langsung bersihin makeup aku dan langsung pake si jeruk nipis ini kalau temen-temen bisa sempetnya pagi juga oke aja bangun tidur temen-temen pake si jeruk nipisnya ini lalu diamin 10-15 menit aja cantik oke ini aku akan praktekin langsung ke temen-temen ini udah aku cuci ya temen-temen langsung aja aku aplikasiin ke seluruh wajah aku dan ini hasilnya tuh langsung mungkin untuk temen-temen yang pertama kali pake itu akan sedikit perih tapi kalau udah kebiasaan terbiasa udah gak terlalu perih sih cantik kalau misalnya temen-temen merasa perih itu berarti ada sedikit luka maksudnya mungkin ada jerawat atau ada pori-pori yang kebuka jadi kerasa sakit ini sambil didekan ya temen-temen biar si airnya keluar udah deh kita gosok-gosokin aja ke seluruh muka kita oke udah setelah itu kita tungguin 10-15 menit aja lalu kita pilas pake air biasa dan gampang banget temen-temen dan ini tuh si satu jeruk ini tuh bisa kita pake semingguan nih jadinya menurut aku oke banget dan ini tuh masih ada sebenernya jadi nih kalau misalnya temen-temen gak pake lagi bisa disimpen di kulkas dan besoknya bisa temen-temen pake lagi ya cantik untuk dijadikan masker temen-temen nah pokoknya temen-temen rutinin aja pake ini setiap hari tapi kalau misalnya kulit temen-temen sensitif ya aku anjurin jangan pake ini karena ini tuh takutnya buat temen-temen yang kulitnya sensitif akan menjadi kemerahan tapi emang menurut aku ya di wajah aku itu akan terjadi kemerahan setelah kita pake si masker ini cuma habis itu udah hilang sendiri dan hasilnya tuh mencerahkan banget oke banget menurut aku mungkin kita tungguin aja sampe kering biasanya aku tunggu 10-15 menit habis itu aku langsung mandi aja deh gitu dan ini menurut aku bagus banget untuk mencerahkan sekaligus untuk menghilangkan noda-noda bekas jerawat yang ada di wajah temen-temen dan ini hasilnya tuh oke banget permanen dan temen-temen tuh bisa menghilangkan noda-noda bekas jerawat bekas-bekas yang lain kalau misalnya pernah kenal pot atau ada boopeng-bobeng sedikit itu bisa dipakein ke tubuh temen-temen yang lain asalkan temen-temen pakenya secara rutin ya nah ini udah kita tunggu aja lah sampe kering kalau misalnya temen-temen kuat bisa sampe kering aja juga gak masalah oke kita tunggu aja sampe 15 menit dan biasanya aku langsung bilas hasilnya oke banget dan langsung glowing gitu loh cantik dan aku suka banget sama masker si jerawat nipis ini karena bahannya cuma satu bahan aja dan bisa untuk mencerahkan terus sekaligus untuk menghilangkan noda-noda bekas jerawat oke banget menurut aku jadi temen-temen bisa lakuin ini di rumah ini aku akan tungguin aja deh oke segitu dulu aja video dari aku semoga temen-temen suka please temen-temen yang pengen request video boleh komen di bawah dan aku akan baca komen temen-temen satu-satu oke so thank you for watching and see you in the next video bye 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 Terima kasih.